Minasang, kembali sekian di channel Minasang, ini adalah kak Nah apa kabar Minasang? Nah kita udah lama banget ya Nggak belajar, kemarin kita udah jalan-jalan Udah makan-makan Udah nyanyi Nah kan udah lama banget gak Belajar gak dulu lagi kan Nah hari ini kita mau belajar lagi Dan untuk video kali ini Kita akan membahas istilahnya Istilah internet dalam bahasa Jepang Part 1 Nah kali ini aku Yang part 1 ini sendirian dulu di Minasang Nah besok yang part 2 nya Ada temennya Ya abis dosang sih Oke Hari ini aku sendirian dulu Nah langsung saja Nanti kita langsung bahas Istilah-istilah internet Jepang Yang part 1 ya Oke yang pertama Kalian pasti udah Tahu Yang namanya Kalau di Indonesia itu Kalo pas kalian chatting Atau pas kalian Di internet Ngomen gitu pasti Kadang Kalo ketawa tuh ngomong Kalo di Indonesia biasanya Ha 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 gitu ya Atau Wok 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 Wika 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 gitu ya Nah kalo di Jepang ada juga nih Keniasan Hampir sama nih kayak wok 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 Tapi kalo di Jepang itu pakenya W W Nah w itu sendiri Itu berasal dari kata warau Yang berarti Tersenyum Atau tertawa ding Tertawa gitu ya Nah terus Mereka juga Biasanya menulisnya w-nya banyak gitu W w w w w Gitu terus makanya Untuk istilahnya Disebut juga Dengan Kusa Atau Artinya sendiri Kusa itu bisa berarti rumput Kenapa? Karena kalo w-nya banyak Itu nanti Bentuknya kayak rumput Gitu ya Minasang ya Nah Kalo kita kan Kemarin udah pernah ya Bahas ya kalo Emang Jepang itu kadang Apa namanya Untuk beruf-berufnya Itu biasanya Dari bentuk gitu Nah itu juga kayak gitu W w w itu kan bentuknya kayak rumput Ya itu kan Jadi Biasanya disebut Istilah Long Kalo di Jepang ada English ada Long Nah disana ada Pusan Gitu Oke Lanjut Yang ke-dua Yang ke-dua itu Ada istilah M-J-K 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 itu Seingatan dari M-A-J-K-A 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 itu Artinya Bahasa Indonesia nya Adalah Ya kan Ya kan Gitu Kayak M-A-J-K-A M-A-J-K-A Beneran Gitu Nah Nah disana Kalo di Misalkan di Setelah jenis di Jepang Itu pakenya M-J-K Jadi kalian bisa Pake M-J-K M-A-J-K-A 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 Gitu Biasanya Kalo abis Bekerja Kalo abis Ngapain Nanti Akhir-akhirnya M-A-J-K-A 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 ada istilah delapan 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 atau disebut juga dengan paci 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 itu karena kita lihat dulu kalau delapan itu kan bisa disebut haci atau bisa juga juga paci itu bisa nggak maksudnya delapan delapan itu untuk mengungkapkan tepuk tangan karena tepuk tangan itu untuk onomatopenya atau suaranya itu biasanya disebut di Jepang itu dengan cepat cepat sih jadi kalau mengungkapkan tepuk tangan gitu itu biasanya mereka menulisnya dengan yang terakhir untuk part ini ada istilah guguru guguru tapi di sini untuk gugunya ditulis dengan kata kanan dan ru nya itu pakai hiragana kenapa karena guru itu berasal dari kata guguru atau Google kata serapan dari Google jadi guguru dan juga suruh itu yang nanti bisa yang menunjukkan itu adalah kata kerja atau verb gitu minasan jadi guguru itu maksudnya adalah kalau disini kita mungkin nyebutnya gugling nah kalau misalkan kamu tanya ini apa sih nah nggak tahu lalu guguru guguru selalu gitu minasan oke mungkin itu ya minasan untuk kapitil kali ini untuk yang part satunya itu adalah istilah-istilah internet atau yang sering dipakai waktu di dunia maya gitu ya kalau bahasa depan besok kita akan lanjutin lagi beberapa mungkin selain nanti ada singkatan-singkatan dan juga mohon kalau sudah subscribe jangan lupa untuk like dan juga share ke teman-teman ke bapak ibu saudara-singkatan-singkatan-singkatan-singkatan-singkatan-singkatan-singkatan-singkatan-singkatan-singkatan-singkatan semuanya biar nanti kita segera melihat video keayaan tingkah itu kita akan ketemu lagi tiap hari Kamis dan Sabtu pukul phrase 6 so they can't tell the channel cantik berhasil Alawa ARIN Terima kasih.